Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan bikin cemilan simple roti tawar ya teman-teman ini enak banget bisa untuk cemilan anak-anak di rumah ataupun untuk sarapan kalau teman-teman penasaran jangan di skip tonton sampai habis terima kasih yang pertama-tama kita sediakan roti tawarnya kemudian kita akan potong-potong untuk potongannya boleh kecil ataupun lebih besar ya teman-teman opsional selamat menikmati selanjutnya sediakan wadah mix kemudian kita pecahkan 3 butir telur ayamnya kemudian kita masukkan gula pasirnya saya pakai lebih kurang sekitar 5 sendok makan ya teman-teman untuk opsionalnya teman-teman kalau ingin lebih manis boleh tambah juga ataupun dikurangi tergantung selera untuk mix gula telurnya kita pakai manual saja ya teman-teman boleh teman-teman sampai gulanya larut ataupun seperti saya ini sekedar tercampur merata saja ya teman-teman setelah sudah merata gula telurnya kemudian kita tuangkan susu cairnya untuk susu cairnya saya pakai sekitar 260-270 ml dan kalau teman-teman ingin lebih mencair ya teman-teman ataupun ingin lebih merasap semua rotinya boleh pakai lebih banyak pokoknya tergantung selera juga agar lebih beraroma lagi saya tambahkan bubuk cinnamon atau bubuk kayu manis ya teman-teman ini opsional juga tidak terlalu penting kalaupun tidak suka aromanya dan boleh di skip ya teman-teman kalaupun tidak punya selamat menikmati kemudian kita masukkan rotinya nah sebelum kita masukkan rotinya untuk loyangnya saya olesi dengan margarin sedikit ya teman-teman teman-teman boleh pakai minyak ataupun butter tergantung selera ataupun di skip juga lalu kita masukkan sebagian rotinya terlebih dahulu kemudian kita akan taburi dengan misi seris coklat boleh pakai kismis ataupun di skip atau boleh juga pakai coklat batangannya teman-teman opsional juga selanjutnya saya tambahkan pisang ya teman-teman saya pakai pisang ambon gak tau ini ya teman-teman satu atau dua dia nempel kayak gini teman-teman kalaupun tidak punya pisang ambon boleh pakai pisang raja pisang kepo ataupun pisang jenis lainnya tergantung ketersediaan saja ya teman-teman atau boleh teman-teman tambahkan dengan keju parut kalaupun juga suka ya teman-teman pokoknya opsional saja nah kemudian kita taburi lagi dengan misi seris coklatnya dan lanjut yang terakhir kita masukkan adonan yang sudah kita buat tadi ya teman-teman nah setelah sudah siap kemudian kita akan panggang ya teman-teman saya panggang disu 170-180 derajat celcius selama 40-45 menit atau tergantung dari oven teman-teman saja nah udah matang ya teman-teman gimana gampang banget kan untuk cemilan simple seperti ini biar kita gak bosen makan roti yang kita pakai selai saja ya teman-teman teman-teman bisa dibikin seperti ini nah ini bisa dijadikan sebagai cemilan anak-anak ya teman-teman untuk bekalnya ke sekolah atau bisa untuk tambahan cemilan suami di kantor ini enak banget ya teman-teman pokoknya gak nyesel kalau bikinnya seperti ini oke jangan lupa like, subscribe, menyalakan loncengnya, komen di bawah dan share ke media sosial yang kamu punya semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya